Yossa, kembali lagi di Kako Inime Ya, pada chapter belakangan ini telah terkonfirmasi secara real Kaido adalah Ras Oni bukan? Kaido adalah Oni Yang mana lebih tepatnya pada chapter 1025 Kaido mengaku atau membuat pernyataan bahwa dirinya dan juga Yamato tentunya adalah bangsa Oni Entah apakah Kakak Maria juga masuk dalam sirkel mereka ini Tetapi menurut Kaido, Iblis atau Oni Sesungguhnya adalah makhluk yang derajatnya lebih tinggi daripada manusia Onilah yang berada di puncak pimpinan Oni tak layak diperintah atau bahkan berteman dengan manusia Karena Onilah tuannya Cih, manusia hanyalah alat bagiku Vurururu, kudaran ingin Dan Kakak Maria sendiri masuk dalam ciri-ciri Oni yang disebutkan oleh Kaido Besar? Ya Bertanduk? Oke Terlebih lagi, Kakak Maria lah yang berani dan dibeli ruang untuk berdekatan dengan Kaido Apalagi diketahui Kakak Maria lahirnya di Wano Dan ya ada tiga Oni penting di Onigashima ini jika dihitung Yang mana antara Kaido, Yamato dan juga Kakak Maria Dari tiga Oni ini nampaknya hanya Kaido lah Oni yang cacat Ya akun cacat kalau PB Player bilang Soalnya nih kan, Kaido sempat-sempatnya menjadi bawahan rok di zebek Bawahan diperintah Hmm, katanya Oni Mahluk yang katanya harus memerintah manusia Tidak layak berteman dengan manusia Lah kau ini malas sebaliknya Ya, bagaimana Kaido Senpai? Katanya Oni Atau jangan-jangan Jangan-jangan plot twistnya Rok di zebek juga sesuku dengan Kaido Yang artinya si Rok di zebek ini juga bangsa Oni Maka dari itu Kaido mau mengikutinya Ya, apakah seperti itu plot twistnya? Tapi jika diperhatikan ciri fisik daripada Oni Itu satu, berbadan besar Dan juga dua, memiliki tanduk Ya, dan jika diperhatikan daripada Rok di zebek Dimana seperti yang kita lihat disini Rok di zebek sangat-sangat tidak kompetibel dengan itu Artinya, kembali lagi Apakah memang Kaido Oni cacat? Ya, Kaido bilek Bukannya Watashi cacat Watashi tidak mau terlihat mencolok waktu itu Nah, pada intinya Kaido adalah Oni Dan bicara soal Oni Entah kenapa pada saat ini Mimin merasa janggal dengan keadaan saat ini Dan juga soal fakta yang sudah ada Yang mana jika kakak Maria Oni Dilihat dari fisik dan sikapnya kepada Kaido Pertanyaannya adalah Kenapa dia lahir di Wano? Dan kenapa Kaido memilih Wano sebagai tempatnya? Dan kenapa pula Yamato ingin melindungi Wano? Serta Ors-Ors yang ada di One Piece Juga ada kaitannya dengan Wano Seperti Ors milik Gekko Moria Dimana Gekko Moria sendiri pernah ke Wano Dan juga ada Ors yang milik Oyaji Yang juga pernah memakai topi khas Wano dari Ace Ya, kenapa Oni-Oni ataupun Ors muncul di Wano ini? Apa hubungan sentral Wano dengan Oni serta Ors ini? Ya, itu pertanyaan terbesar bagi Mimin saat ini Serta mungkin juga kalian setelah mendengar ini Dan satu-satunya yang ada di pikiran Mimin saat ini Kaitan atau hubungan di antara mereka itu adalah Mengenai Bang Sadi dan Kerajaan Kuno Ya, Bang Sadi dikenal pada beberapa abad kebelakangan ini Disebut sebagai Bangsa Iblis Yang mana musuh daripada Imsama dan kolega Dengan kata lainnya Iblis ini menjelaskan Bangsa yang merupakan personil dari Kerajaan Kuno Jadi, jika ada Oni ataupun Ors di suatu tempat Dan memilih mendedikasikan dirinya secara pribadi pada tempat itu Sejatinya itu sinkron dengan Kerajaan Kuno Dan karena sukunya Kaido yaitu Oni Tiga-tiganya ada di Wano Dan benar-benar ada hubungannya dengan Wano Dan juga makhluk yang bernama Ors juga ada kaitan dengan Wano Seperti yang Mimin katakan tadi Maka secara jelasnya Gamblengnya Mimin katakan Wano sejatinya ada hubungannya dengan Kerajaan Kuno Dan hubungan yang Mimin maksud disini adalah Wano sama dengan Kerajaan Kuno Ya, Wano adalah Kerajaan Kuno Wano memanglah pecahan dari Kerajaan Kuno yang terpisah Dan kini dicoba dikumpulkan kembali Dan akan terlahir kembali seperti Fajar Sesuai perkataan Toki tentang Sembilan Bayangan Atau Sembilan Pulau menurut Mimin Dan rumor yang mengatakan Kalau Wano disusun oleh Ors itu Mimin bakalan setuju banget Karena pada dasarnya Ors atau Oni akan selalu ada kaitannya Dengan Kerajaan Kuno Berarti jika mereka menyusun Wano Satu-satunya spekulasi dari Mimin Ya, itu tadi Wano memanglah pecahan dari Kerajaan Kuno Dan yes, yes, yes Ada intinya Jika bicara Kaido Maka secara tidak langsungnya Itu akan ada kaitannya Dengan Kerajaan Kuno Mungkin ini alasan Kenapa Rok Dizebek Yang berambisi menjatuhkan kekuasaan Atau kekuatan dari pemerintahan dunia Rok Dizebek Sampai repot-repot Merekrut Kaido Karena Kaido sedikit ada hubungannya Dengan Kerajaan Kuno Dan mungkin ini sama halnya Dengan Roger Yang merekrut Oden Dimana Oden bisa membaca Poneklip Untuk menuju pada Kerajaan Kuno Ya, kedua orang ini Sama-sama ada hubungannya Dan mungkin Alasan kenapa Oden dan Kaido Sempat berseteru itu Adalah takdir Dimana Oden ingin membuka Wano Dimana Kaido ingin Wano Jadi pusat kekuatan terkuat di dunia Ya, mereka sama-sama mengenali Potensi terkuat daripada Wano ini Yang merupakan Kerajaan Kuno Yang mana pada intinya Wano memanglah Kerajaan Kuno Dan Oni-Oni ataupun Orts Ada kaitannya dengan Kerajaan Kuno Yang saat ini ada di Wano Dan itu membuktikan Kalau Wano memanglah Kerajaan Kuno Nah, bagaimana menurut kalian? Kerajaan Kerajaan